Komnas HAM menyebut meski Baradae menjadi tersangka, bukan berarti ia adalah sosok pelaku penembakan. Ketua Komisioner Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik memberi keterangan. Saat ini, kata Damanik, Baradae ditetapkan kepolisian sebagai tersangka karena pengakuannya sendiri. Sedangkan pelaku utama belum tentu sosok Baradae. Baradae mengaku penembak tunggal Brigadirci adalah dirinya sendiri. Pengakuan tersebut diperkuat oleh kesaksian Aju dan Ferdi Sambu yang lain, yaitu Riki. Namun, Damanik menyebut kesaksian mereka berdua masih belum bisa dibuktikan. Pasalnya, Riki hanya melihat Brigadirci saat peristiwa penembakan. Damanik menyebut masih ada kemungkinan pelaku yang sebenarnya menembak Brigadirci, bukanlah Baradae dan hal itu harus diungkap. Terima kasih telah menonton!